Saudara, setelah 30 tahun menanti, All Indonesian Final tercipta di sektor Tunggal Putra All England 2024. Dua Tunggal Putra andal Indonesia, Antoni Ginting dan Jonathan Christie, tampil di Partai Puncak. Laga final All England, Antoni Ginting lawan Jonathan Christie berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Pada hari minggu kemarin, dua pemain bermain apik sepanjang Laga. Di game pertama, Jonathan bermain dengan tempo cepat. Di game pertama, Jonathan unggul dengan skor 21-15. Laga di game kedua berjalan ketat. Sempat bergantian mencuri poin, Jonathan mampu menurunkan keren positifnya. Jonathan pun mengalahkan Ginting dua game langsung, 21-15 dan 21-4 gelas. Kemenangan Jonathan ini sekaligus mengakhiri puasa gelar Tunggal Putra Indonesia di All England selama 30 tahun. Duta besar Indonesia untuk Inggris desa percaya membagikan momen setelah Jonathan Christie menerima trofi juara All England. Ini berkat Pak Desra ini, dikasih alat tambah sukses. Jonathan mengangkat trofi dan berterima kasih kepada duta besar desa percaya karena terus memberi dukungan pada pemain yang berlaga di All England. Di nomor Ganda Putra, Fajar Alfian Muhammad Rian berhasil mempertahankan gelar juara All England. Fajar Rian mengalahkan pasangan Malaysia, Aaron Schia dan Sofoye, dua game langsung. Bermain dengan tempo cepat, Fajar Rian berhasil merebut game pertama dengan skor 21-16. Di game kedua, permainan berjalan ketat hingga di poin penentu, pengembalian lawan menyangkut Dinep. Fajar Rian pun menang dua game langsung dan berhasil mempertahankan gelar juara All England. Gelar juara Fajar Rian sekaligus memastikan Indonesia sebagai juara umum All England 2024. Indonesia berhasil mencetak sejarah menjadi juara umum All England 2024. Kita akan bahas permainan gemilang para pemain bulu tangkis kita di All England bersama dengan mantan juara dunia bulu tangkis asal Indonesia, Icuk Sugiarto. Selamat petang, Pak Icuk. Selamat petang, Bang Ibrahim. Bagaimana, Pak Icuk melihat kemarin nampilan Jojol, Ginting, dan juga Fajar Rian? Ini surprise, juara umum, Pak Icuk. Ya, saya tentu saja merasa senang, bangga, dan salut ya. Karena di tengah-tengah keprihatinan masyarakat Indonesia, khususnya komunitas bulu tangkis, pada akhirnya hati-hati kita mampu menjawab keprihatinan itu, menjawab keraguan itu. Dan tentu saja saya sebagai praktisi bulu tangkis tentu saja merasa bangga, bersyukur. Karena pada akhirnya Indonesia tetap selalu memberikan kontribusinya buat Indonesia, buat bangsa ini. Dan terus terang, bukan tidak mudah, di tengah-tengah persaingan yang seperti sekarang ini, Jojo atau Jonathan Christy dan juga Fajar Rian telah memberikan yang terbaik. Jadi dua gelar di event yang sangat bergensi seperti Olingland ini, sangat-sangat luar biasa. Lalu lagi, tentu saja selamat buat mereka semua yang telah memberikan yang terbaik buat Indonesia. Oke, Pak Ejok, 30 tahun ini Tunggal Putra Olingland, puasa gelar. Terakhir di Mas Haryanto Arby. Bagaimana Anda melihat perjuangan tim bulu tangkis Indonesia ini, pemain bulu tangkis Indonesia ini? Jojo dan Ginting sampai Olingland Indonesia final? Ya, kedua pemain ini sudah memperlihatkan dan sudah membuktikan, ternyata tidak ada yang tidak bisa. Kita lihat bagaimana jatuh bangunnya Ginting yang selama ini selalu dikalahkan oleh Axelsen. Dan pada kejuaraan Olingland ini, Ginting juga memperlihatkan bahwa dia juga mampu mengalahkan Axelsen. Dan juga Jojo sendiri, kita tahu bahwa sejak tahun 2018, sejak Jojo menjuarain Asian Games, juga Jojo juga jarang sekali menjuarain event-event pada kelas Primer 1000. Nah, sementara sekarang ini butuh waktu 6 tahun Jojo untuk memperlihatkan dia juga menjadi salah satu yang terbaik. Sekarang ini dia masuk dalam elit terbaik. Walaupun secara peringkat sekarang masih menjadi peringkat 2, tetapi dia dengan mampu menjadi juara pada level Olingland ini, dia sudah membuktikan bahwa dia sudah bisa disejadarkan dengan elit-elit yang lain. Ini Fajarian juga back-to-back ya, Pak Ejo. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira ini juga prestasi yang luar biasa buat Fajarian yang telah mampu mempertahankan gelarnya. Ya, mudah-mudahan dia juga akan mengikuti pemain-pemain senior-senior ganda yang lalu-lalu, yang juga bisa meraih gelar sampai 5 kali. Ya, dan ini kesempatan buat Fajarian untuk masih bisa memperlihatkan prestasinya. Yang penting konsistensi, menjaga performanya mereka. Karena di era sekarang ini memang tidak mudah untuk selalu meraih gelar di berbagai turnamen-turnamen besar. Karena di badminton ini kan eventnya kan hampir boleh dikatakan hampir tiap minggu atau paling lama 2 minggu mereka harus bertarung dengan orang yang sama. Hanya seperti yang sekarang ini, kita bisa lihat di ganda putra, kita memiliki hampir 4 pemain di 11 besar ya. Baik, Pak Ejo, Pak Ejo, tapi ini bisa jadi apa ya, terlahir kembali asa bagi sektor putra bulutangkis ini. Karena kan di Agustus nanti olimpiade ya. Betul. Ini jadi harapan besar bagi kita semua tentu. Ini kan menjadi penyemangat, penyemangat khususnya buat dunia olahraga Indonesia, khususnya di sektor cabar bulutangkis. Sehingga kita masih punya harapan besar dengan catatan para pemain untuk dalam sisa waktu 3 bulan ini masih mau menjaga performanya yang terbaik. Sehingga kita harus menjaga performanya para atlet ini karena di 10 besar ini kita punya 2 pemain andalan kita yaitu Juju dan Ginting di sektor single putra. Sementara di Ganda Putra kita punya 4 pasangan. Jadi dari peringkat 2, peringkat 8, peringkat 9, peringkat 11 itu adalah pasangan-pasangan Indonesia. Ya mudah-mudahan ini menjadi harapan kita dan juga untuk di Tunggal Putri kita punya pemain seperti Gregoria. Dia bukan tidak mungkin dia akan menjadi underdog walaupun saat ini dia juga menempatkan peringkat di delapan besar dunia. Pak Icum, Anda kan pernah tampil juga di All England. Bisa diceritakan bagaimana sih gengsinya All England itu, bersejarahnya, atmosfernya bagaimana sih All England itu? Ya sebenarnya All England ini kan turnamen yang tidak beda jauh dengan turnamen-turnamen open yang lain. Tetapi All England ini merupakan satu turnamen kejuaraan terbuka pertama kali diadakan. yaitu kejuaraan All England yang awalnya itu kan hanya kejuaraan setingkat Inggris ya. Kejuaraan Inggris. Tetapi lama-lama terus dibuka keluar, terus pada akhirnya diikuti oleh pemain-pemain dari luar Inggris. Dan sebelumnya juga kejuaraan ini kan hanya diikuti oleh sebagian negara-negara di dunia. Karena pada saat itu sebelum tahun 83, kan dua badan dunia itu kan terbelah. Yaitu BWF dan IBF. Sehingga pada saat itu All England hanya diikuti oleh asosiasi dari IBF. Sementara BWF kan dari negara China dan sekutu-sekutunya. Sekarang semua sudah ikut ya, jadi lebih bergengsi turnamen yang paling bersejarah di dunia bulu tangki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Iju, kita berikan apresiasi kepada pahlawan kita, Jojo, Ginting, dan juga Fajarian yang saat ini tengah dalam perjalanan kembali ke tanah air. Terima kasih, Pak Iju. Terima kasih.